Bersama Pemkot Ternate, BNN Malukutara deklarasikan perang melawan narkoba. Perang melawan narkoba di Malukutara terus digalakan. Terbaru BNN Malukutara bersama Pemkot Ternate lakukan deklarasi terkait hal tersebut. Giat ini pun turut disaksikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleyman, Kepala BNN Malukutara Brigjen Paul Agus Rohmat, sejumlah pimpinan OPD, para camat, lurah, hingga ASN Pemkot Ternate pada selasa 17 Januari. Pada kesempatan itu, Kepala BNN Malukutara mengatakan deklarasi ini adalah arahan dari Kepala BNN Pusat. Berkaitan dengan strategi war on drugs, antara lain soft power approach, hard power approach, smart power approach, hingga corporation. Selain itu, kata Kepala BNN Malukutara ada juga peran Pemda dalam upaya P4GN. Hal itu sesuai dengan INPRES 02 tahun 2020 tentang RAN P4GN. Serta Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pemda dalam program P4GN. Langkah ini karena ancaman narkoba sudah sangat nyata, masuk melalui jalur darat, laut, maupun udara. Serta dampaknya sangat merusak otak, merusak diri dan keluarga, serta melemahkan karakter generasi bangsa. Peredarannya pun sudah masuk sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Menurut Agus Rohmat, harus dibuat Satgas Tingkat RTRW, membuat spanduk, stiker, baliho tentang ajakan tolak narkoba. Kemudian, optimalkan peran instansi terkait untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan narkoba di sekolah. Optimalkan peran DINKES untuk efektifkan RSUD dan Puskesmas dalam melakukan layanan rehabilitasi tingkat kelurahan. Hingga optimalkan peran Satpol PEP dalam penegakan aturan wali kota dan perda P4GN di kota Ternate. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!